Intro Namaku Fitri Usiaku 17 tahun Tepatnya Aku masih duduk di bangku kelas 11 SMA Tidak seperti murid SMA pada umumnya Karena aku lebih banyak menghabiskan waktu di rumah Tepatnya di kamarku sendiri Namun ada satu hal yang menurutku tidak masuk akal Karena setiap dini hari Ketika semua orang yang berada di rumahku sudah tertidur lelap Entah kenapa aku selalu saja mengalami kejadian-kejadian yang tidak masuk akal Seperti kejadian yang akan aku ceritakan malam hari ini Kepada Tim Night Berside Arden Video Malam itu Aku sedang tertidur pulas di kamarku Namun Entah jam berapa Aku tiba-tiba saja terbangun Karena aku mendengar suara gaduh dari dapur Aku pun berjalan menghampiri dapur karena penasaran Dan ketika aku lihat Ternyata itu adalah ibuku yang sedang memasak Aku pun bertanya kepada ibu Bu Ngapain jam segini malah masak Ibu pun menjawab dengan santainya Iseng Katanya Ya udah deh bu Aku lanjut tidur ya Setelah itu Aku pun segera kembali ke kamarku Tapi Aku masih tidak habis pikir Kok temen sekali Ibu masa diam segini Karena ketika aku lihat Ternyata sudah jam 2 dini hari Tak mau ambil pusing Aku pun melanjutkan tidurku Mengingat pagi harinya harus berangkat ke sekolah Pagi pun tiba Aku pun bersiap untuk pergi ke sekolah Ibu membantuku menyiapkan keperluanku Dan membuatkanku bekal untuk sarapan Melihat itu Aku jadi teringat kejadian semalam Lantas aku pun bertanya kembali Ibu Ibu kok tadi malam tumben sih masak-masak Ibu masak apa Masak buat sarapan aku pagi ini Namun Betapa shocknya aku ketika ibu bilang Kalau katanya dia baru masak jam 6 pagi tadi Semalam Ibu tidur lalu pulang katanya Mendengar itu Badanku seketika merinding Apa aku mimpi Namun Rasanya Itu bukan mimpi Aku pun bertanya dalam hati Kalau bukan ibu Terus Tadi malam yang kulihat di dapur itu siapa Mengingat waktu yang semakin mepet Aku segera bergegas untuk berangkat sekolah Dan tidak mau mengingatnya lagi Setelah kejadian itu Aku pikir Itu adalah pengalaman terakhir Di luar nalar yang ku alami Namun ternyata Tak hanya sampai disitu Di hari-hari berikutnya Ketika aku tertidur Lagi dan lagi Aku seringkali terbangun dari tidurku Karena Aku selalu mendengar suara gaduh yang berasal dari dapur Dan membuatku Jadi tidak berani untuk memeriksanya Dan selalu kuanggap itu Hanya perasaanku saja Namun Malam itu aku mendengar sesuatu Yang agak sedikit berbeda dari biasanya Seperti Eh Ada yang mengetuk kaca jendelaku Aku mendengar Seperti ada yang mengetuk jendela kamar tidurku Aku coba bangun dan beranjak Kusibakan god dan jendela kamar Dan Tidak ada apa-apa Namun Astaga Sekilas Kulihat ada seseorang yang berlari Lalu bersembunyi Sekilas saja Itu seperti perempuan yang rambutnya ikal Hingga tiba-tiba Terdengar Ada suara wanita menangis Dari arah kamarku sekarang Perlahan aku mencari asal suara itu Dan Astaga Sekelebat sesuatu Seperti kain berwarna putih Masuk begitu saja Melayang ke dalam kamarku Reflek aku pun menunduk Apa itu? Aku mencoba melihat sekitarku Tapi Tidak ada apa-apa Ketika aku melihat kesudut langit-langit Astaga Ada Ada sesuatu mendempel di pojok langit-langit itu Sesosok wanita berambut panjang Semata kaki dengan jubah putih Dan Wajahnya tertutup oleh rambut Sontak aku seperti terempas kaget Karena Itu Itu Kuntilan Aku pun langsung menutup seluruh badanku dengan selimut Aku ketakutan saat itu Dan mencoba membaca doa yang kubisa Sampai Astaga Ada Ada yang mengetuk pintu kamar Sampai Ketika aku membuka pintu kamarku Dan ketika aku buka Ternyata itu bukan ibuku Sosok wanita yang tadiku lihat Kini sudah berdiri sambil menyering naik ke arahku Tepat Aku pun langsung memeluk Dan setelah cukup tenang Aku pun menceritakan apa yang aku alami Kejadian itu Adalah kejadian yang sulit kulupakan sampai saat ini Dimana Setelah kejadian itu Aku mulai sakit-sakitan Hampir setiap malam Aku tidak bisa tidur dengan tenang Meskipun ada ibuku Yang memutuskan untuk menemani ku tidur Sampai Akhirnya ibuku memutuskan Untuk mengadakan ruatan Atau pembersihan di rumah Seisi rumahku didoakan oleh ustadz Dan alhamdulillahnya Setelah didoakan Tidak ada lagi kejadian-kejadian aneh Yang menimpaku Katanya Sosok yang pernah mengganggu ku itu Adalah sosok yang dulunya Memang diperintahkan untuk mengganggu Punghuni yang dulu Yang pernah tinggal di rumahku ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!